Nah ini, apa ya, konektivitas dalam bentuk doa ini akan mengalirkan energi pada batu ini. Nah, lama-lama batu ini akan mengandung energi. Nah, mungkin dari situs-situs ataupun candi-candi yang ada patungnya, yang semakin lama, semakin sering dibuat doa, maka lama-lama patung yang ada di situ terkandung unsur dari sosok yang diwujudkan ini. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Istilah dewa itu kan agama Hindu ya, dewa itu ada, dewa itu kan, dewa, hindu, ada, buddha, ada. Nah, kalau di muslim, nasrani, itu sosok dewa itu menurut mereka itu seperti apa dan bagaimana mas? Kayaknya mereka nggak mengenal itu. Tidak mengenal ya? Kayaknya lho. Karena setahu saya yang mengenal diwa itu Konghucu, buddha, hindu, itu jauheng. Jauheng mengenal yang namanya diwa. Ini masih terkait dengan makna jagat tadi mas Timur. Saya teruskan anu dulu tadi jiwa ya. Oke, oke. Belum selesai ya. Jiwa itu tadi kan cahaya. Iya. Jadi tingkatnya sudah cahaya. Cahaya itu terbentuk. Jadi di dalam kehidupan ini ada unsur pokok. Unsur pokoknya adalah cahaya. Jadi unsur dasar lah gampangkan ini. Bahan dasar. Bahan dasar dari kehidupan jagat alam raya ini ada lima. Yaitu pertama cahaya. Cahaya. Terus cair. Terus gas atau api tadi. Ya kan. Udara lah. Terus api. Sama materi tanah. Nah manusia, kenapa manusia itu dibilang makuk sempurna? Ya ini. Dilengkapi lima bahan dasar ini. Tidak seperti makuk yang lain. Gitu. Jadi jin makuk halus kan beda. Berarti intinya apa yang ada di jagat gede itu berkaitan erat yang apa yang ada di jagat gede juga? Ya. Kita itu cerminan terkecil dari jagat gede. Karena cuman gini. Satu kinerjanya sama cuman beda bentuk. Cuman gitu aja. Hasilnya kan gitu. Ya. Cuman gadat gede kan skalanya lebih besar. Ya kan. Nah jiwanya yang dinamakan para dewa itu tadi. Nah jiwa bentuknya seperti apa ya? Seperti cahaya. Uncurnya cahaya. Makanya dewa itu uncurnya satu yaitu adalah cahaya. Makanya cahaya itu bisa di mana? Bisa di tempat dampak tanpa udara. Namun dia juga bisa berada di mana-mana. Mau di air juga bisa. Yang namanya cahaya kan di air kan bisa. Di udara juga bisa. Yang itu kecuali tanah. Hehehe. Jadi intinya gini mas. Orang Hindu itu meyakini bahwa dewa itu wujud ya sosok. Nah itu kan kenapa kita melihat sosok. Kita mengimajinasikan biar komunikasi kita mudah. Iya. Makanya kalau di Nasrani misalkan ini. Nasrani ini dibikin patung Yesus dengan simbol salib. Itu bukan kok nyembah berhalat. Enggak. Itu simbolisasi. Iya kan. Agar mudah untuk imajinasi kita mudah untuk berkomunikasi dengan yang sosok di perwujudan itu. Nah. Secara-secara lahir seakan-akan kita berhadapan dengan si sosok yang disimbolisasi dengan sebuah patung. Tapi rasa tidak meninggalkan esensi dari uncur yang ada di patung itu. Jadi dia simbolisasinya itu. Jadi kita misalkan Nek-Nek Nasrani lah misalkan. yang mau manembah karo Yesusan gitu kan. Disimbolisasi patung. Jadi ada suatu penyatuan rasa gitu loh. Cuman penyatuan rasa. Bukan patungnya yang disembah. Tapi penyatuan rasa itu biar manugal. Gitu loh. Jadi punya hanya sebagai media. 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 Nanti imajinasi kita itu biar. Karena kan mengimajinasi kita kan bisa sifat maya ataupun nyata. Kalau nyata ya disimbolisasi dengan patung. Ya kayak. Di apa namanya di Hindu, Buddha, Kejauhan kan misalkan ada patung Wisnu. Ada patung Dewi Sri kan gitu. Ada patung Ganesha. Itu terus kita mengadakan pemujaan. Di depan patung itu bukannya kok menyembah berhala. Kadang-kadang orang yang nggak mengerti. Menyalah artikan. Nah. Orang yang menyalahkan itu kadang-kadang tidak paham. Gitu loh. Nah kan. Kadang-kadang gini loh. Banyak orang ya. Menyalahkan sesuatu tanpa dasar mengerti. Asal menyalahkan. Kan gitu. Kecuali paham. Kalau dia memahami dengan apa arti adanya patung-patung relief. Terus dibikin sesaji. Itu hanya simbolisasi komunikasi kita. Hubungan rasa kita terhadap sosok yang diwujudkan. Itu lebih mudah lebih bisa menunggal. Berarti itu sebetulnya sebagai media ya mas. Media. Bukan menyembah patung. Tetapi batu itu lama-lama akan mempunyai energi. Karena gini. Misalkan gini. Ketika barang ini kita sakrakan. Ya. Sebagai perwujudan imajinasi misalkan ya. Nah ini. Eh. Apa ya. Konektivitas dalam bentuk doa ini. Akan mengalirkan energi pada batu ini. Nah. Lama-lama batu ini akan mengandung energi. Nah. Mungkin. Eh. Dari situs-situs ataupun. Candi-candi yang ada patungnya. Yang semakin lama semakin sering dibuat doa. Maka. Lama-lama. Patung yang ada di situ terkandung unsur dari sosok yang diwujudkan ini. Bener-bener ada. Karena apa. Manusia itu mempunyai daya cipta. Otak kita. Sering. Maka. Sering kali kita meyakini pada sesuatu hal. Dan itu sebagai media untuk kita komunikasi dengan yang di sana. Maka barang yang di. Dipakai untuk media itu lama-lama akan mengandung energi. Menjadi sakral. Ya. Kenapa. Kenapa tidak kayu batu. Karena batu sifatnya alam. Batu itu bisa menyerap energi loh. Gitu. Itu. Tapi kalau kayu kan juga alam mas. Kayu kan juga alam mas. Kayu kan juga alam mas. Ya. Kayu kan barang sudah mati. Dalam arti kan. Kalau batunya mau jauh duduknya kayak gitu. Batu kan. Makanya. Casarankan loh ya. Ya. Meditasi. Itu. Bagus. Misalkan kita punya balok batu. Nah. Balok batu. Kita duduk di batu itu. Itu energinya sangat kuat sekali. Daripada tanah loh. Hehehe. Makanya. Batu itu sifatnya dingin kalau dipegang. Walaupun dia kena. Eee. Misalkan udaranya panas. Kita. Pegang batu itu jadi dingin. Ruangan kita ya. Misalkan. Rumah kita dinginnya dibikin batu. Rumahnya jadi tidak adem daripada tembok. Ya kan. Nah. Karena. Energi batu itu bisa menetralisir energi negatif. Sebenarnya. Bisa juga buat. Misalkan kita. Tak kasih trik ya. Cara lah. Ya. Misalkan kita sering pusing. Atau kan. Unsur negatif itu kan banyak ya. Pengaruhnya ke emosional. Ya kan. Pikiran kadang bikin berat pusing. Terus. Daya tahan tubuh lemah. Kondisi fisik drop. Itu bagian dari. Pengaruh unsur-unsur negatif yang ada di dalam diri kita. Akhirnya jadi terasa kayak capek lesu. Rasanya ngantuk. Nah. Kalau misalkan. Ada netizen ya. Mungkin kan. Kalau punya batu lah di rumah. Bikin batu yang gede itu kan. Gitu kan. Jadi batu yang bener-bener masih utuh. Enggak potong-potong. Jadi batu itu lutuh. Misalkan satu badan lah ukurannya gitu kan. Tidur aja gini. Merentang. Menghadap pelangit gitu. Tapi dengan sikap pikiran tetap fokus. Mensinkronisasi antara alam cipta. Alam rasa dan alam karsa. Iya. Itu nanti lama-lama energi negatif yang kita. Yang ada di dalam diri tubuh kita. Nanti lama akan hilang dengan sendirinya. Gitu. Kadang-kadang tidur cukup juga pengaruh. Misalkan kita mencari batu yang warnanya hitam gitu. Batu yang tua gitu aja. Kita tidur. Nah sambil tidur ini kita gegam batu. Ya kita duduk gegam aja. Nanti energi negatif itu akan tersedot dengan sendirinya. Ternetralisir kan. Cukup digundang. Iya kan. Tapi cari batu yang hanya. Biasanya. Batu yang ada di gunung-gunung yang. Oh iya. Yang di. Apa itu. Di sungai-sungai itu loh. Nah nanti cari batu yang di sungai-sungai itu. Yang warnanya hitam. Kalau dipegang dingin. Bawa aja pulang. Itu bisa buat penetralisir energi negatif. Jadi intinya batu itu menyerap energi negatif yang ada dalam diri kita. Oh penetralisir. Itu trik-trik alami loh. Ini cara alami. Makanya saya lebih ke condong Buddha karena apa? Natural. Lebih murni. Karena Buddha kan jarang sekali menggunakan ritual pakai sesaji kan. Dia lebih ke kemurnian. Lebih menggunakan potensi yang ada di dalam diri. Daripada harus kita menggunakan media. Kalau Buddha seperti itu. Bedanya Hindu dengan Buddha. Kalau Hindu harus menggunakan sesaji, tumpengan, intuk-intuk, bunga. Iya kan. Tapi kalau Buddha. Apa yang ada. Jadi sifatnya gini. Aku mempersembahkan apa yang ada di dalam diriku. Tanpa melalui perantara apapun. Perantaranya adalah diriku sendiri yang ada dalam diriku yang sifatnya manunggal. Itu. Jadi antara cipta rasa dan karsa itu benar-benar satu. Manunggal. Tapi pada dasarnya intinya kan tujuannya kan sama kan Mas itu. Antara Hindu dan Nasrambra dan sebagainya. Cuman Hindu lebih ke apa ya namanya. Ini misalkan sesaji. Jadi kayak persembahan kita dengan. Itu menarik sugesti sebenarnya. Seakan-akan kita memberikan persembahan dengan rasa kita. Kita dengan ini kan kita bisa apa ya. Menyampaikan wujud dari pengabdian kita gitu loh. Suatu persembahan kan gitu kan. Mempersembahkan lah gitu kan. Sebagai ucap suku. Terima kasih kayak gitu. Tapi kalau Buddha lebih menggunakan energi. Ya kan. Karena sifatnya hama mayu hayuning bawono. Jadi. Ibarat. Menggunakan perantara diri itu. Ibaratnya gini. Kita bagikan. Diri kita memancak. Bagikan cahaya yang bisa menerangi segala jagad raya ini. Nah itu Buddha. Jadi menggunakan potensi. Benar-benar menggunakan. Tanpa lantaran apapun. Benar-benar. Lantarannya ya diri kita sendiri. Nah. Dari segala sifat positif yang ada di dalam diri kita. Itu akan berpengaruh energi pada alam semesta. Begitu juga alam semesta kan. Hukum. Hukum alam kan. Hukum cermin kan. Ketika kita yang kita pancarkan positif. Yang kembali di dalam diri kita adalah positif. Gitu. Tapi bedanya kalau Hindu kan. Media kan. Dengan media perantaraan yang eksternal. Yang bukan dari diri kita. Tapi itu hanya untuk menarik sugestif biar kita tersentuh dengan cara seperti itu. Seakan-akan kita memberikan suatu persembahan sebagai ucapan syukur. Tapi kalau Buddha itu lebih pengarahkan pada potensi yang ada di dalam diri kita. Aku persembahkanlah diriku. Di dalam diriku ada. Kamu di dalam dirimu ada aku. Nah itu. Karena makanya kan. Eh. Saya kalau. Kalau. Dupa kan beda lagi. Kalau Dupa kan sifatnya kan. Aroma ya. Aroma itu untuk. Sinkronisasi antara energi. Jadi energi itu bisa menjadi pembangkit energi juga gitu. Aroma itu bisa membangkitkan energi. Yang hidup. Makanya aroma itu kan macam-macam. Ada cendana. Ada kantil. Ada cempaka itu. Lotus. Makanya kan saya lebih suka dengan lotus atau trate. Karena. Lebih halus. Nah semakin halus dari warna itu. Jadi. Energi yang kita miliki nanti akan menyesuaikan dengan. Aroma yang kita sukai. Ketika energi kita. Misalkan hijau. Misalkan gitu kan. Nanti aromanya dia akan seimbang dengan itu. Dia akan suka dengan aroma itu. Yang sesuai dengan warnanya itu. Ketika kita sudah naik level. Semakin. Kan semakin. Spirit kita naik. Itu kan levelnya kan semakin halus ya. Otomatis aroma. Selera aroma yang kita miliki. Juga semakin halus. Gitu. Makanya trate itu halus. Sifatnya. Makanya dewa. Dewa-dewa itu disinggolisasi. Berdiri. Apa duduk di atas. Bunga trate. Dalam arti itu ada. Silokanya itu. Yang namanya aroma. Bunga itu kan. Misalkan gondok arom. Yang johongaran. Ya. Kenapa diduduknya. Itu bisa adalah pembangkit diri kita. Nah pembangkit untuk apa. Menambahkan cahaya. Cahaya kan akhirnya. Memberikan energi. Ya kan. Apa. Cahaya itu kan. Bisa memancar. Karena ada sebuah energi. Semakin energinya kita terbangkitkan. Cahaya yang kita keluarkan. Akan semakin memancar. Kan gitu. Nah. Makanya di dalam. Ajaran Buddha itu. Lebih menggunakan potensi diri. Daripada harus. Menggunakan suatu. Sesaji. Bedanya disitu. Bedanya disitu. Buddha dengan. Hindu. Tapi. di dalam adat jawa. Itu ada yang namanya. Buddha siwa. Siwa Buddha. Itu penyatuan. Ajaran Buddha dengan Hindu. Nah itu jawa. Itu. Jadi. Saling melengkapi antara. Ajaran Buddha dan Hindu. Itu ada kesamaan. Saling beriringan. Cuman. Ini konsepnya. Ya itu tadi. Misalkan. Ada sesaji. Untuk menarik sugesti kita. Sebagai ucapan. Terusukursi kita. Seakan. Akan. Ibaratnya. Kita. Enggak usah. Enggak usah. Misalkan kan. Sesaji kan. Ada pisang. Ada ikan. Alam kan. Enggak usah diberikan. Itu kan. Enggak masalah. Ya kan. Itu hanya sebuah rasa. Penyampaian rasa kita gitu. Hanya sebuah media penyampaian. Sebagai rasa ucapan. Jadi sugestinya seperti itu. Untuk menarik sugesti. Jadi ungkapan. Sebagai ungkapan diwujudkan dalam sebuah media. Tapi kalau Buddha. Lebih menggunakan potensi yang ada di dalam diri kita. Jadi. Sifatnya ya. Namanya. Pancaran. Pancaran cahaya yang kita miliki. Semakin pancaran kita bagus. Kita pancahkan ke alam semesta. Yaitu yang dinamakan. Hamamayu Hayuning Bawono. Yaitu kita suatu pemeliharaan sifatnya. Makanya kan. Di dalam ajaran Buddha. Sifatnya lebih ke pemeliharaan. Pemeliharaan di dalam diri kita. Bahkan. Bahkan juga di. Jagat gede. Nah kalau kita. Jagat gede dan jagat alt ini. Sudah bisa menunggal. Maka. Akan diteruskan di dalam. Jagat langgan. Nah makanya di. Saya kembalikan pada. Jagat di dalam. Jagat di dalam. Jawa itu ada tiga. Yaitu jagat alip. Jagat gede. Dan kemudian. Menuju ke jagat langgan. Oh. Nah itu. Itu. Hmm. Kalau ajaran. Jawa Mas. Iya. Mas Tilos memandangnya. Lebih condong ke. Hindu. Apa Buddha Mas. Aku lebih suka Buddha. Kalau Jawa. Enggak. Kalau. Kalau. Ajaran Jawa ini loh. Mas Tilos memandangnya. Oh. Ya itu. Siwa Buddha. Siwa Buddha. Siwa Buddha itu. Siwa kan. Condong ke Hindu ya. Iya. Kan gitu. Kalau Buddha kan. Lebih ke. Itu. Ya. Kayak Buddha-Buddha gitu kan. Hmm. Mas. Ini kan. Banyak orang ini. Bingung. Mencari Tuhan kan. Nah. Nah. Tuhan ini apa yang dicari kan. Itu. Intinya. Berguru kesana kemari. Itu. Bagaimana. Untuk. Bisa menemukan. Dan mengenal Tuhan. Kalau. Menurut. Versi Jawa. Hmm. Bagaimana. orang Jawa itu. Untuk mengenal Tuhan. Apakah ada. Metode-metode. Tertentu. Agar. Kita ini. Bisa mengenal Tuhan. Mas Tilos. Ya. Saya. Itu. Mengenal Tuhan itu. Ya. Sama saja. Yang dibilang. Manung Galeng. Ngalolan Gusti. Ya. Ya. Sebenarnya kan. Di setiap. Diri manusia itu. Sudah. Termanifestasi. Yang namanya. Partikel. Dari Tuhan. Yang namanya. Hek Boson. Kan gitu. Sekarang gini. Di dalam. Tubuh itu. Ada sel. Di dalam. Sel. Itu ada. Ion. Di dalam. Ion. Itu ada atom. Ya kan. Ya. Ada. Di dalam atom. Ada inti atom. Di dalam inti atom. Ada. Kuak. Dan anti kuak. Di dalam kuak. Dan anti kuak. Ada Hek Boson. Berarti. Tuhan itu. Sudah ada. Di dalam diri kita. Di mana. Disitu. Ada. Ada. Ada atom. Maka. Disitu. Juga. Ada. Tuhan. Betul. Jadi. Ini Tuhan. Gede lagi. Kuak. Dan anti kuak. Selimuti lapis lagi. Ada. Inti atom. Selimuti lagi. Ada. Atom. Selimuti lagi. Ada. Ion. Selimuti lagi. Ada sel. Selimuti lagi. Ada tubuh. Nah. Sampai itu sebenarnya. Nanti terjadi tuh. Berapa sap. Nah. Makanya untuk. Menemukan Tuhan. Mengenal Tuhan itu. Harus kita. Harus melewati ini. Nah. Gitu kan. Dari tubuh. Ke darah. Darah. Ion. Ion. Memancarkan cahaya. Ion kan cahaya. Mas. Iya. Makanya dibilang. Ops itu loh. Itu kan jiwa. Atau roh. Kan gitu. Nah roh itu kan ibaratnya nih. Rohnya. Cahayanya itu jiwa. Gitu loh. Jadi kayak ops itu. Makanya gaep. Kalau difutu pakai. Kamera yang resolusinya tinggi. Dia akan ketangkep. Gitu. Namanya. Pertama kita adalah. Mempelajari raga tingkah laku kita kan. Kedua adalah. Lebih halus lagi ke. Darah. Roh. Ion. 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 Atau sel. Sel lah. Terus. Darah yang namanya. Ion. Kan sel itu kan. Ya itu. Darah itu tadi kan. Masa sel darah merah. Sel darah putih kan. Ya gitu kan. Nah. Di dalam sel itu. Ada kandungan ion. Nah ion itu adalah. Muatan atom. Yang ada. Muatan. Apa. Apa. Atom. Yang mengandung. Musuh energi listrik. Dan akhirnya kita bentuk ion. Yang mau.